Sebelum Anda menonton tayangan Indy, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Ya, musim ini Sriwijaya FC bakal melakukan terobosan yang luar biasa. Manajemen tim berjuluk Laskar Wongkito akan menggandeng YouTuber internasional asal Indonesia Atta Halilintar untuk segera bergabung dengan Sriwijaya FC. Seperti apa? Berikut penjelasan Presiden Sriwijaya FC, Indri Zain Bin. Bagaimana yang lain-lain suka dengan sepak bola dan klub itu, akhirnya kita mencoba kalau Raffi langsung ke bawah mendekati klub. Sekarang kita mencari public people yang betul-betul genial, Pak Atta Halilintar. Tentu kita tidak bisa menyaklaunya dan kemarin tidak bikin strategis. Dan Alhamdulillah semua mitizen baik mengersib di yang lain-lain senang dari keberadaan Atta Halilintar kalau hadir di Sriwijaya FC. Dan Alhamdulillah tadi yang siap-siap tadi kita dapat cerita juga Pak Atta Halilintar merespon. Mari kita bincang tentang apa yang diinginkan oleh Sriwijaya FC. Dan Alhamdulillah Sriwijaya FC sudah membuat surat resmi kepada Pak Atta Halilintar untuk bicara. Dan caranya itu tentu kita akan menyesuaikan jadwal beliau. Mudah-mudahan Allah SWT merespon and redoi usaha kita ini. Dan Sriwijaya FC tentu butuh hubungan, doa dan pasporter untuk menjadi yang terbaik kembali. Kalau kita masih menggunakan metode-metode lama untuk membangun sepak bola Indonesia dan terutama Sriwijaya FC kita akan ditinggal. Itu kita dari MediDipan selalu akan membuat inovasi-inovasi agar supaya SFC tetap terjaga eksistensinya dan keuangan Sriwijaya FC mungkin hari semakin baik. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus awal ketertarikan dengan Atta Halilintar itu, maka mana bos? Terus kapan gitu? Tanggal berapa maksudnya anak ngirim surat secara resminian? Kita tertarik dengan Atta Halilintar itu kan itu respon ini saja, respon langsung. Kita melihat bahwa Atta Halilintar ini toko dan yang mengetrend kekinian, milenial, semua perusahaan suka dengan beliau. Itu ini sangat, kalau bergabung dengan Sriwijaya FC, ini pasti punya daya letak yang luar biasa. Tidak ada yang bikin status di Indri Jaya Udin, Alhamdulillah respon ada. Dan hari ini, Suri nanti sebelum buka saya akan DM beliau, kasihkan surat resmi Sriwijaya FC, sambil mencari juga alamat resmi Bang Atta Halilintar, nanti kita post-cut ke surat. Apa inginnya Sriwijaya, apa inginnya Bang Atta Halilintar, nanti ketemu. Nah, ketemu itulah nanti akan kita sepakat bisa. Sekarang kita belum tahu keinginan dia dan keinginan kita. Karena kita sudah bikin skema, dua skema buat beliau. Tapi saya belum bisa buka, karena nanti akan dipilih oleh Bang Atta Halilintar. Terima kasih telah menonton!